Intro Oke, halo semua balik lagi dengan gue Muzal Jadi pada video kali ini teman-teman Gue bakalan merecord Memberitahu kepada kalian Bagaimana caranya kita Ngebug atau Trick Noble tanpa harus terkena damage ya teman-teman Dan ini sebenarnya Kalau di video yang sebelumnya itu kan Gue memberitahukan Sama seperti yang seperti ini Tapi dia lebih khusus ke Ini ya Sejenis Love Cray ya kemarin ya teman-teman Jadi disini gue bakalan memberitahu kepada kalian Bagaimana caranya kita Hit Noble Atau Grand Boss tanpa harus terkena damage Sama sekali tapi ini bukan cuma khusus Untuk pet-pet khusus Seperti apa ya Love Cray ya tapi ini Secara umum jadi gak cuma Love Cray tapi ini bisa ke Beberapa boss seperti Bone Dragon White Fox Turtle Wing Dan lain-lain ya teman-teman Jadi disini gue bakalan ngebahas Oke jadi disini gue mau top up di Kado Unix dulu ya teman-teman Tapi gue top upnya via Whatsapp Bukan via Shopee Karena di Whatsapp itu tuh gue liat Harganya lebih murah dibandingkan di Shopee Karena di Shopee itu tuh ada pajaknya Sehingga dia agak lebih mahal Jadi kita bakalan ke Whatsapp Dan pertama-pertama kita bakalan Cari videonya gue disini Misalkan gue di bagian video Polatendan kita bakalan lihat di bagian deskripsi Itu ada link untuk ke Whatsapp ya teman-teman Dan kita bakalan langsung menuju ke Whatsapp dari Kado Unix Kalian bisa lihat disini di bagian Kado Unix Nah ini di bagian produknya sendiri Dia udah memasukkan foto untuk top up Amber Cimmera Line ya teman-teman Disini gue bakalan pengen top up Amber Rp202.000 Seharganya itu Rp980.000an amber ya Kalau nggak salah Oke jadi disini Gue bakalan top up via dana Dan kebetulan untuk top up lewat Kado Unix ini Dia via-nya apa aja Dan disini formatnya itu tuh Menggunakan ID Server dan juga nick Disini gue bakalan top up dulu Kita bakalan kirim via dananya Karena kebetulan dia udah memberikan Akun dana Jadi disini kita bakalan kirim Rp202.000an Disini oke Dan kita memasukkan pin Dan tada Oke setelah pembayaran selesai Kita langsung mengirim bukti pembayaran Dan disini kita langsung memberikan ID-nya kita ID nick dan juga server yang kita mainkan Dimana Disini ID udah gue taruh Nicknya muzzle Dan juga disini server Oke kita langsung aja ngecek Di bagian Game-nya Di Cimera Land Apakah Amber-nya udah masuk Apa belum Kita bakalan lihat disini Oh Amber-nya udah masuk ya teman-teman Ada tadi notifnya Di bagian sebelah kiri Dan kita juga dapat First purchase Sage 980 Oke Dan Amber-nya Sekarang gue ada 982 Nah jadi disini kita Tanpa basa-basi lagi Gue bakalan invite Si Alfian Si Raja Monyet Dan juga si Rian Tapi kebetulan Riannya belum on Jadi kita bertiga terlebih dahulu Karena Rian dia bakalan Pakai akun tuyul Untuk kita bikin Trick buatannya Atau buatan Sebenarnya ini ada beberapa trick ya teman-teman Kalau seandainya kalian mau Hit Noble Nah tapi Beberapa trick ini juga Dia gak Dia seperti Love kira gitu ya teman-teman Dia ada khususnya Tapi kalau yang Mau gue share ke kalian Ini Bukan khusus Tapi lebih ke secara umum Jadi ini bisa untuk White Fox Noble Bone Dragon Ataupun Hornbird Dragon Atau Startlewing Atau yang di Lava itu Seperti Nian Atau Apa ya Yang burung juga itu Phoenix juga Oke Tapi ini juga berlaku Untuk beberapa Grand Boss Seperti kayak White Lob Tapi kalau seandainya yang Apa ya Yang skill bossnya itu Seperti Ember Gator Yang ada tusukan Dari bawah ke atas itu Tuh gak bisa Jadi Dia gak bakalan bisa Dibikin bug Kalau seandainya Bossnya ada Seperti itu ya teman-teman Tapi kalau Huckpy Masih bisa Huckpy Nah Termasuk kayak Jet Fox Itu Jet Fox Kita gak bisa bikin tricknya Jadi Jet Fox itu Benar-benar murni Kita harus hit sendiri ya Terus Juga Ini Kayak Boss Boss seperti Apa ya namanya Kayak Turtle Atau Gajah Fortuna Pen Itu sama sekali Tidak bisa Dibikin Tricknya Karena Memang benar-benar Ada skill Skill area Dimana dia Skillnya itu Beruntun Jadi Memang gak bisa Gak bisa dibikin bug Dia itu Berasa kayak Skill male ya Sebenarnya itu Tapi kalau Skill range Itu masih bisa kita Bikin bugnya Caranya juga mudah banget Biar kalian level 10 pun Kalian bisa bikin bugnya sendiri Yang penting kalian udah memiliki rumah Itu aja Mau rumah level berapa pun Bisa ya teman-teman Gak harus levelnya Harus level gede Level 10 Level 20 Gak perlu Rumahnya level Kecil pun bisa Oke Jadi disini Kita bakalan Lihat ya teman-teman Kita bakalan Menuju ke lokasi Dan Yap Di depan kita ada Noble Startle Wing Karena Gue sebenarnya Mau bikin ke Yang lebih hit Seperti Bone Dragon ya teman-teman Tapi yaudahlah Gak apa-apa Nah Tricknya mudah banget Kita cuma membutuhkan Spirit Orb ini doang ya teman-teman Gak perlu Membutuhkan yang lain Kenapa Karena Ini Udah Apa ya Spirit Orb ini Udah Benar-benar cukup Tapi Dia ini Maksimal itu Cuma bisa dibikin 3-4 orang ya teman-teman Kalau seandainya Lebih dari itu Bugnya gak bakalan Kework Maksudnya Salah satu dari kalian Pasti bakalan terkena damage Karena kalian harus Berdempetan Jadi Tricknya itu gampang banget Kalian cukup Ketika Lagi noble Lagi bosing gitu Nah kalian cukup Dempet Ini Rapat aja Sama inti base Atau spirit orb ya teman-teman Jadi Gue bakalan memberikan Praktekannya Atau contohnya Disini Kita bakalan buka Sealnya terlebih dahulu Oke Nah Sealnya udah gue buka Dan Darahnya juga udah berkurang Selanjutnya Kita tinggal Dempetin aja Di inti base Ini Damagenya gak bakalan Terkena ke kita Kecuali Dia memang memiliki Skill kayak Apa ya teman-teman Skill yang Kayak Empergetter Nah itu bisa Ini gue nge-lag ya Sampai gue maju sendiri Kena angin Ini gue gak bisa gerak Aduh Oke Udah bisa Nah Semisal Ini startling kan Dia ada ultimate ya Ultimate dimana Ketika setelah dia jatuh Nah pas dia bangun itu kan Dia terbang ke atas Dan bakalan ultimate Ngeluarin bom-bom gitu kan Nah itu juga Kita Gak bakalan terkena damage Sama sekali Gue bakalan memberikan contoh Disini Kalian lihat Ini skillnya Dia udah ngehit Tapi gak kena ya Di kita sama sekali Oke Kita Gue bakalan memberikan Nah disini Noble startlingnya Udah jelas-jelas jatuh ya Teman-teman Nanti pas dia bangun Itu Noble startlingnya Bakalan terbang ke atas Dan dia Bakalan mengeluarkan Skill bomnya Kalian bisa lihat Disini Disini gue bakalan Coba praktekin Gue nempel di spirit orb Dan kalian lihat Ini Damagenya sama sekali Gak terkena ke kita Ini Bahkan Bug seperti ini Atau trik seperti ini Sebenernya ini udah lama banget Ada di server Cina Dan Ini Bukan Apa ya Bukan Sebenernya ini bukan bug Melainkan memang Dari sananya ya Memang dari Fiturnya ya Teman-teman Soalnya Soalnya Karena Gue berpikir Ini Dari awal Release yang server Cina Ampe sekarang Trik seperti ini Masih berhasil Masih berhasil digunakan Otomatis memang Developernya Gak bakal Gak ini Gak bakalan bisa fix Gak Gak Contohnya ada trik satu lagi Dimana Kita Apa ya Kayak semacam kurung Monsternya itu Kita kurung Jadi dia gak bakalan Bisa bergerak Dan Apa memberikan damage ya Nah Tapi beda sama yang ini Kenapa Kalau yang ini Bossnya tetap memberikan damage Eh bukan Bossnya gak memberikan damage Istilahnya Kayak gimana ya Bossnya itu tuh Dia memberikan skill Dia ngehit Tapi gak terkena damage Buat kita Nah sedangkan Kalau trik yang satu lagi Bossnya itu tuh Gak ngehit sama sekali Atau dia memeku Kayak seolah-olah Kita lagi gak nyerang dia gitu Nah tapi sebenernya itu Daranya berkurang Kita nyerang dia Nanti gue bakalan bikin aja Dah videonya Biar kalian lebih paham Soalnya Kalau gue jelasin kayak gini Kalian pasti Berimajinasi kemana-mana Pasti gak paham Jadi Disini gue udah bikin Anti-base nya udah gue Naikin ke atas Selanjutnya Selanjutnya ini Gue juga tutup Bagian Samping-sampingnya Biar Kita gak jatuh ya Disini gue coba Ngehit-ngehit dulu Kira-kira Apa ya Damage gue menjangkau Gak Bone Dragon nya Soalnya ini udah jauh banget sih Sebenernya Oke Trik yang sangat mudah Bukan teman-teman Jadi gak harus level berapapun Level 10 pun bisa Tapi Yang sayangnya adalah Kalian harus mengorbankan Rumahnya kalian Jadi Kalau sananya kalian udah Apa ya Udah bikin rumah bagus-bagus Kalau kalian ngancurin Ya sayang banget kan Kecuali kalian memang memiliki Salah satu Akun kedua Akun tuyul Atau mungkin memang ada teman-teman yang Dia mengorbankan rumahnya Inti-base nya Hanya untuk Kita bikin mobile Seperti ini Di server China Di server China ada Oke Di server China juga orang banyak Pakai gini Tapi Gue Juga sebenernya agak bingung Kenapa Karena di server yang ini Ada player China Tapi mereka gak tau Trik yang seperti ini Jadi Gue gak paham Gue gak paham Oke ini kalian bisa lihat sendiri Damagenya bone dragon Gak terkena ke gue Padahal udah Mengarahkan ke kami Tapi damagenya Sama sekali Gak memberikan damage Jadi Ini ya Armor kita gak bakalan Berkurang sama sekali HRD nya gak berkurang Oke jadi itu adalah trick Untuk video kali ini Dan gue bakalan ngebahas Mengenai trick Untuk video next nya Yaitu Yang gue jelasin tadi Biar kalian pada paham Daripada kalian berimajinasi Tidak jelas Oke Itu saja untuk video kali ini ya Teman-teman Thanks for watching Sampai abis Jangan lupa like, subscribe, and share Dan Bye-bye Sampai jumpa